Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube nya maoni dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya di video kali ini saya akan membagikan ilmu nih kalau anda anda semua teman-teman semua menggul gugur ya saya akan membagikan tipsnya nih kalau ada yang membeli di bungkus supaya tidak belepotan plastiknya di seperti ini teman-teman di nah seperti ini dilipat dulu teman-teman lalu dimasukkan ke mangkok tapi yang sebelahnya itu dibungkusnya itu ke pinggir mangkoknya nah seperti ini teman-teman nah nah seperti ini yang sebelah plastiknya dimasuk dimasukkan ke mangkok yang dipinggirnya Kenapa berseperti itu supaya pas masukkan buburnya tidak belepotan kalaupun nanti ada yang jatuh di sekitar sini itu merupakan bagian plastik yang bagian dalamnya jadi nanti pas mengikat itu enggak belepotan ke tangan ya enggak rujit lah kalau bahasa Sundanya nah jadi aman ya teman-teman enggak kena mangkok enggak kena tangan enggak belepotan nah kita coba ya yuk kita masukin buburnya kocek-kocek dulu ya seperti ini nih masukin buburnya nah itu kalau ada yang jatuh jadi itu aman karena itu jatuhnya di bagian plastik yang dalamnya ya teman-teman jadi enggak akan belepotan ke tangan enggak jatuh yang jatuh tadi yang belepotan tadi itu ada di dalamnya enggak ke plastik luarnya ya teman-teman bagus nah itulah tips dari saya ilmu dari saya semoga warna jangan lupa like comment right dan share ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye